Pimpinan dan tokoh sejumlah Ormas Islam menggelar pertemuan Rabu Siang di gedung pusat Dakwa Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga mempahas sikap terkait penetapan gubernur non-aktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus penodaan agama. Pimpinan Ormas dan tokoh Islam mengapresiasi langkah dan keputusan Polri dalam menangani kasus ini. Seluruhnya akan turut memantau proses ini dan memperkirakan tidak ada aksi sesulan 25 November mendatang.